oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini kita kedatangan mobil toyota vios dengan keluhan ketika kita kunci kontak putar kunci kontak ke posisi on maka kompresor udah nyetek padahal kita belum nyalakan AC nah untuk kasus seperti itu ada beberapa penyebabnya yang bisa yang pertama bisa dari relay nya gancet terus yang kedua bisa dari karena udah kabel jemperan itu banyak banget nah si pembeli mobilnya katanya juga udah tadinya udah bilang bahwa kasus seperti ini udah lama dan pernah di oprek-oprek sama orang coba nanti kita buka ini udah kita buka laci ya udah kita buka laci nanti kita cek apakah betul mobil ini udah banyak jemperan ketika kita pun apa kunci kontaknya kita putar ke posisi on kompresor udah nyala coba kita nyalakan pipa yang depan itu beku yang 5 per 8 itu beku terus kipasnya high speed terus nah untuk kasus seperti itu nanti kita akan cek ya yang pertama relay yang kedua jemperan-jemperan kemungkinan ini udah banyak banget sekali jumper-jumper di soket-soket AC coba nanti kita juga cek apakah ada yang mati di ecu apa ya ecu AC nya ini berada di bawah box evaporator nanti jadi ini kita buka ya terus kita cek juga jalur yang dari depan kayak LPS ke jalur depan nanti kita cek juga fuse box nya sama kita angkat ecu mesin nya disitu nanti barangkali ya siapa tau nanti ada tikus jejak-jejak tikus yang apa ya gigit kabel-kabel cobalah langsung saja kita ke pengecekan jalur AC nya kita cek sekarang juga seperti ini nah untuk kasus seperti itu bisa dari relay nya ataupun jaringan kabel yang sudah di jemper-jemper tuh nah jadi dari sebelah kiri seperti itu kabel banyak banyak yang di jemper kita pengecekan relay nya juga seperti ini apa karena relay nya gancet ataupun coba ini lagi di cek nah jadi ternyata seperti ini ya ketika kita buka ketika kita buka ternyata udah jemperan di dalam termostat nya atau termistor nya seperti ini nah jadi ini kemungkinan salah jalur kompresor mati tetapi ya di jemper seperti ini tanpa kita tadinya apa tanpa mencari kerusakan di kabel aslinya jadi bikin jalur sendiri seperti ini ini sangat tidak rekomendasi ya ketika ada jaringan AC yang mati lalu dibikin jalur sendiri ini sangat tidak rekomend ini ini ada termostat nya nah jadi ini udah ada termostat ini udah ada sikring tambahan ini sangat tidak rekomendasi ini sikring nya buat kompresor depan relay depan ini termostat nya buat termostat tambahan nah ini aslinya kenapa coba nanti kita akan rapihkan kita akan kembalikan ke semula asli mobilnya nah dari depan juga di jemper seperti ini masuk ke dalam yang tadi urutannya ke termostat jadi kita potong ulang kita sambungkan ke asli pabriknya seperti ini biar nanti kita cari kabel trouble apa yang putus atau entah itu di relay nya ataupun di kabel ngefong apa-apa nanti kita akan cari dimana kerusakannya selamat menikmati jadi setelah kita telusuri ternyata modul yang berada di box evaporator bawah kayak mobil Innova di bawah box evaporator kan ada modul seperti ini ternyata modulnya mati jadi buat transfer arus yang ke kompresor sama extra van itu gak keluar dari modul ini jadi nanti kita akan custom kalau kita beliin seperti ini ya pasti langsung jadi tapi kalau buat apa ya kalau langsung jadi hari ini langsung kita custom juga bisa pakai modul universal thermistor merek formula seperti ini nah seperti ini guys seperti ini karena kalau ganti modul seperti ini agak lumayan agak lumayan mahal mending kita custom seperti itu dan hasilnya juga sama kayak asli mobilnya coba nanti kita setelah kita set kita nyalakan AC nya ya silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati